Intro A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Nabi umihi wa na'alihi wasaubi ajamain amma batu Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di malam hari ini kita bisa bersuah kembali Yang mana Mba Salim akan membagikan suatu pengetahuan yang sangat luar biasa Yaitu sebuah rahasia terbesar dari ilmu spiritual supranatural Di dalam video dari Mba Salim ini Yaitu penggunaan dengan media curuk purut dan garam dapur saja Sebagai sarana dan alat spiritual yang sangat luar biasa dan efektif Dan beberapa manfaat yang tidak bisa kita peroleh dengan barang lainnya Hanya dengan menggunakan media tersebut Dan yang perlu saudara ketahui Bahwa media curuk purut memiliki rahasia terbesar Apalagi ditambah dengan garam yang besar pula Nah yang pertama Di media curuk purut dan garam ini Memiliki khasiat untuk membersihkan energi negatif yang ada dalam tubuh kita Saat digunakan dalam aktivitas spiritual atau aktivitas supranatural Media ini mampu membersihkan setiap energi negatif yang ada di dalam tubuh saudara Baik itu dari pengaruh luar maupun energi negatif yang internal Dengan menggunakan media ini Maka energi negatif tersebut secara isentan keluar dari tubuh saudara Tanpa perlu membaca doa khusus Dan manfaat yang kedua Dari penggunaan media ini adalah Kemampuannya untuk mengaktifkan energi spiritual dan supranatural di dalam tubuh saudara Saat kita menggunakan media ini patah tubuh saudara Maka saudara akan merasakan energinya langsung aktif seketika itu juga Ini sangat berguna untuk membangkitkan energi gaib di dalam tubuh seseorang Tanpa saudara melakukan ritual, doa khusus, amalan puasa, dan lain sebagainya Nah cobalah tempatkan media ini di area tangan saudara Dan rasakan langsung energi yang aktif Dan manfaat yang ketiga dari media ini adalah Kemampuannya untuk membuka aura positif di dalam tubuh saudara Dengan menggunakan media ini pada tubuh kita Maka aura positif akan terpancar secara isentan Tanpa perlu doa mantra khusus Dan area tertentu yang saudara tempatkan dengan media ini Akan menjadi medan magnet bagi orang-orang yang melihat saudara Selanjutnya yang keempat manfaatnya yaitu Adalah kemampuannya dalam mengobati segala jenis penyakit Baik itu medis atau non-medis Dengan menggunakan sarana ini Saudara dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit Tanpa perlu menggunakan mantra khusus Nah media ini juga secara langsung berkhasiat dan menyembuhkan Karena memang ini merupakan rahasia yang jarang dibahas oleh kalayak ramai Saya pribadi selalu menggunakan media ini Karena khasiatnya yang luar biasa dan terbukti ya Dan ada juga manfaat lain yang bisa saudara peroleh Dengan menggunakan media gaib ini Misalnya saudara ingin memasukkan ilmu baru ya Yang saudara peroleh melalui amalan lainnya dari orang lain Atau dari channelnya Mbak Salim Maka saudara dapat menggunakan media ini Yaitu tempatkan jeruk purut dan garam tersebut Pada area tertentu di tubuh saudara Jeruk purut kita peras ambil sarinya saja Dan garam hanya sedikit saja ya secuil bisa Lalu dijadikan satu Diaduk dan ditempelkan ke area tubuh kita Dan energi ilmu tersebut akan terserap Dengan sempurna ke dalam tubuh saudara Ini berarti jika saudara ingin memasukkan Ilmu pengasihan atau pengobatan ke tubuh saudara Maka media jeruk purut dan garam ini akan membantu Tentu energi dari ilmu tersebut terikat dan terserap Dengan sempurna Jadi para saudaraku Itulah rahasia terbesar dari ilmu spiritual Sarana jeruk purut dan garam Saudara dapat menggunakan media ini untuk berbagai keperluan Termasuk menarik rezeki atau uang Mbak Salim menyarankan menggunakan media ini ya Sebelum membaca doa atau ilmu apapun yang saudara dapatkan Dengan menggunakan media ini Insya Allah 100% ilmu tersebut akan terserap Dengan sempurna ke dalam tubuh saudara Ketika energi tersebut keluar Saudara tidak perlu membaca doa lagi Karena energi tersebut sudah menjadi bagian dari ilmu rezeki Sederhananya ilmu ini Tapi efektifnya luar biasa ke depannya Saudara hanya membutuhkan yang pertama yaitu Siapkan satu buah jeruk purut segar Dan beberapa butir garam dapur ya Garam kerosok Dan yang kedua Bersihkan jeruk purut tersebut dengan air besi Dan keringkan dengan lembut Dan yang ketiga Ambil jeruk purut dan garam tersebut Dalam jumlah yang secukupnya Sesuai kebutuhan saudara Sedangkan yang keempat Untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh Yaitu Tempatkan jeruk purut ini di tangan saudara Boleh kanan atau kiri tangan kita ya Dan lalu taruhlah di area tubuh lainnya Yang saudara ingin fokuskan Ditaruh di mana media ini di tubuh saudara Bebas ya Sesuai kebutuhan kita Sedangkan yang kelima Genggam jeruk purut dengan erat Dan biarkan energi negatif keluar melalui jeruk purut dan garam tersebut Dan setelah itu Dan setelah itu kita dapat mengusap-usapkan jeruk purut ini di seluruh tubuh saudara Atau area yang dirasa perlu membersihkan energi negatif tersebut Dan untuk mengaktifkan energi tersebut agar aktif dan full time Yaitu saudara tempatkan jeruk purut di area tangan kita Dan rasakan energi yang timbul dan mengalir melalui tubuh saudara Lalu kita fokuskan pikiran kita pada tujuan atau aktivitas keinginan kita Nah selanjutnya Tempatkan jeruk purut ini di area tertentu Yang saudara inginkan untuk membuang energi negatif tersebut Agar ilmu-ilmu apapun masuk Biarkan jeruk purut ini memancarkan energi positif Dan mempengaruhi aura saudara secara positif sepanjang masa Dan bila untuk mengubati penyakit Yang pertama Tempatkan di area perut Dimanapun ya Yang kondisi tubuh kita sakit Bila kita sakit perut Taruhlah di perut kita Bila kita sakit kepala Taruhlah di kepala kita Dan kita fokuskan pikiran kita Pada penyembuhan Dan visualisasikan energi penyembuhan Yang masuk ke tubuh saudara Melalui jeruk purut Lalu biarkan energi tersebut Bekerja dalam tubuh kita Untuk menyembuhkan penyakit yang saudara derita Nah Bila saudara ingin memasukkan ilmu ini ke dalam tubuh Maka tempatkan jeruk purut ini Yah dan garam tersebut Di area tertentu pada tubuh saudara Lalu minumlah ramuan yang sudah diperas Dan dicampur dengan garam Bersamaan dengan jeruk purut Lalu baca doa Sesuai dengan ilmu atau amalan Yang saudara mau amalkan Bebas saudara ingin menggunakan ilmu apapun Yang mau diamalkan Yang mau dikuasai Bacalah amalan tersebut Dan tiupkan kesarana ini Lalu kita fokuskan pikiran pada tujuan ilmu tersebut Dan biarkan ilmu tersebut terserap secara sempurna oleh tubuh saudara Yang mana media ini sudah tidak asing lagi Bagi para penggemar spiritual dan supranatural di belahan dunia Kini geliran saudara memahami media gaib yang luar biasa ini Jadikan referensi Siapa tahu nanti suatu hari saudara membutuhkan media tersebut Segera gunakan Amin amin Ya robbal alamin Dan ikuti terus channel kami Dimanapun saudara berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!